Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video saya yang kemarin saya sudah bikin tutorial cara menggabungkan avometer dan juga ESR meter yaitu alat untuk ngecek elko dalam satu kemasan multimeter ini ini adalah video lanjutannya supaya nanti ESR meter yang ada di dalam sini bisa juga sekalian untuk ngecek kapasitor milar jadi dalam satu kemasan multimeter ini ada avometer yaitu ampere meter, volometer DC maupun AC, oh meter sekalian ESR meter untuk ngecek elko dan juga ESR meter untuk ngecek kapasitor milar nanti kita modif bersama-sama tapi saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe channel youtube Yusuf Elektronik tekan dulu tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video yang terbaru bagi teman-teman yang belum nyimak video saya yang lalu cara menggabungkan antara avometer dengan ESR meter mending teman-teman simak dulu cari saja di channel youtube saya di scroll video sebelum ini cara menggabungkan antara avometer dan ESR meter supaya lebih jelas nah di video ini adalah lanjutannya ini jika ESR meter kita gunakan untuk ngecek elko ini contohnya 100 mikro ini jarum bisa bergerak tapi jika kita gunakan untuk ngecek kapasitor milar jarum tidak bergerak sama sekali padahal ini kapasitor baru kondisi masih baik jarum tidak bergerak sama sekali ini nanti kita fokus di kapasitor milar yang sering digunakan di TV terutama di blok horizontal dan juga EW yang sering mengalami kerusakan ini sebelum kita modif jarum tidak bergerak sama sekali jika digunakan untuk mengukur kapasitor milar itu kenapa ini biasanya karena nilai kapasitor milar lebih kecil daripada nilai elko jadi jarum tidak bergerak sama sekali kita bahas sebentar misalnya ini tertulis di bodi 153 2000 volt 153 ini adalah nilai kapasitor dan 2000 volt adalah kemampuan tegangan disini tertulis 153 umumnya satuan yang dipakai di atau yang tertulis di bodi ini adalah dalam untuk kapasitor milar adalah pico farad disini tertulis 153 153 ini adalah nilainya ini nilainya 1, 5 lalu angka yang nominal yang ketiga ini adalah banyaknya angka 0 yaitu angka 3 adalah melambangkan banyaknya 0 jadi 15.000 nah disini di kapasitor ini satuannya masih pico farad untuk satuan kapasitor adalah farad ini adalah 15.000 pico farad jadi 153 ini sama dengan kalau dijadikan nano yaitu 15 nano farad kalau misalnya ini ada kapasitor maksud saya ada elko satu mikro farad satu mikro farad itu sama dengan 1000 nano farad jadi nilai kapasitor milar ini umumnya lebih kecil daripada elko untuk cara modifnya cukup mudah ini kebetulan kit ESR yang saya gunakan menggunakan IC4558 disini yang harus kita lakukan yaitu cari terminal untuk probe ESR nya ini misalnya ini ada terminal probe nanti salah satu jalurnya akan menuju ke IC4558 biasanya di KG2 melewati kapasitor milar 470 nano elko satu mikro dan resistor nah ini nilai resistor ini yang akan kita mainkan jika kita ingin menggunakan ESR untuk ukur milar ini biasanya nilainya diperkecil diperkecil sampai berapa ini harus kita coba-coba karena tiap ESR desainnya berbeda-beda biasanya sampai nilai kecil bisa 2K2 1K5 bahkan sampai 0 ohm ini nilainya harus diperkecil supaya ESR yang kita gunakan bisa untuk ukur kapasitor milar nah disini nilai aslinya lawan 12K untuk cek elko dan untuk kalau milar harus kita perkecil punya saya tadi sudah saya coba untuk bisa mengukur kapasitor milar terutama di kapasitor milar di bagian blok horizontal ini ternyata punya saya harus disotkan langsung untuk jadi resistor 18K ini disotkan langsung menggunakan kawat jika kita ingin menggunakan kit ESR ini supaya bisa digunakan untuk cek milar dan juga cek elko tentunya harus kita saklar jadi ini resistornya kita lepas resistor 18K kita lepas saya menggunakan saklar geyser seperti yang kemarin ini ini untuk saklar view seperti yang kemarin dan saklar ESR masih saya elko dan juga milar saya taruh bawah jika ke arah kanan yaitu cek milar ke arah kiri cek elko nah kembali ke sini lagi ini harus kita kasih saklar model saklar geser ini langsung ke sini nah disini jamper langsung dan disini kita pasang lagi R 18K 18K nah jika saklar posisi ke atas saklar posisi ke atas tentunya kaki nomor 1 dan kaki nomor 2 akan terhubung jadi istilahnya ini disotkan langsung jalur awal tadi dan jika saklar posisi ke bawah tentunya kaki nomor 2 dan kaki nomor 3 terhubung mengakibatkan jalur melewati resistor 18K lalu masuk ke jalur awal tadi nah disini harus kita pasang saklar dengan skema seperti ini jika posisi saklar ke atas jalur akan langsung kesini melewati ini seperti tanpa resistor jika saklar posisi ke bawah gantian 1 dan 2 terputus dan jalur melewati resistor 18K seperti awal tadi untuk cek elko jadi modifannya cuma ini resistor di jalur probe yang masuk ke kaki 2 IC 4558 resistor nya harus kita saklar ini kebetulan punya saya tadi untuk mengukur kapasitor kapasitor di bagian horizontal dan juga EW ini punya saya di shot kan jika teman-teman mungkin jalur untuk cek milat di shot kan tidak akurat ini bisa coba teman kasih resistor mungkin dengan nilai 1K5 atau 1K0 sampai mungkin 2K2 cari saja nilai yang pas disini karena tiap desain kit ESR meter mempunyai desain yang berbeda-beda jadi untuk cek milar ini resistornya harus diganti atau bahkan mungkin di shot langsung seperti punya saya setelah kita buat jalur seperti ini harus kita buat skala ini kebetulan sudah saya buat skala ini misalnya untuk cek milar 15 nano yang sering digunakan di kapasitor damper di kolektor transistor horizontal 15 nano disini ini sudah saya buat skala cari milar yang masih bagus lalu kita ukur pakai ESR sebagai patokan seperti ini caranya seperti ngukur elko kita cari kapasitor atau elko yang masih bagus lalu dijadikan patokan ini misalnya 15 nano nah disini kurang pas shotkan dulu taruh di angka 0 lalu di kasih pas 15 nano kita coret buat skala milar milar yang 15 nano begitu juga dengan nilai yang lainnya misalnya 18 nano 10 nano 9,1 atau mungkin 33 di bagian EW polytron yang sering rusak 39 nano juga di bagian EW polytron yang sering rusak ini kapasitor kapasitor yang sering kita jumpai di berbagai merk tv ini biasanya di bagian horizontal lalu juga di bagian EW 33 atau 39 kalau kita ingin menggunakan cek elko tinggal kita geser kayak gini lalu kita kalibrasikan lagi nanti sudah bisa digunakan untuk cek elko karena setelah saklar digeser seperti yang saya jelaskan tadi jalur melalui resistor yang 18 kilo tadi sehingga bisa digunakan untuk cek elko nah begini cara modifnya untuk avometer yang bisa digunakan untuk ESR meter juga ESR meter juga bisa digunakan untuk cek elko dan juga kapasitor milar jadi intinya yang harus kita modif yaitu resistor 18 kilo di jalur probe ini harus kita pasang saklar yang satu untuk jalur 18 kilo yang satu untuk jalur milar mungkin sekian saja video kali ini semoga bisa dipahami tinggal kita kasih saklar saja untuk cek elko dan cek milar dan sedikit merubah jalur setelah kita ubah kita kasih skala untuk patokan mungkin sekian saja video kali ini selanjutan dari video saya yang sebelumnya cara merakit avometer plus ESR meter yang bisa digunakan untuk cek milar dan cek elko semoga videonya bermanfaat jangan lupa subscribe channel youtube yusuf elektronik bagi yang belum subscribe like video ini komen jika ada pertanyaan atau ada yang perlu ditambahkan dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya